Kamu sudah punya mesin jahit digital heavy duty 6605C tapi bingung cara pakenya? Nah, daripada bingung, yuk ikut aku! Pertama, nyalakan mesinnya. Lalu, disini ada tombol pengatur panjang dan lebar jahitan, tombol mode, dan 100 jahitan basic dan dekoratif. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa lihat panduan di bawah mesin. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, disini terdiri dari 4 jenis sepatu. Pertama, ada sepatu serbaguna dengan kode T. Lalu, ada blend ham food dengan kode F. Ada sepatu jahit satin dengan kode A. Terakhir, satu langkah pelubang kancing dengan kode D. Untuk setiap pola yang kalian pilih, kalian harus sesuaikan dengan sepatunya. Jadi, kode yang tertera pada nomor pola harus sesuai dengan kode pada sepatu. Jika kode pada pola A, berarti sepatu yang harus digunakan juga sepatu A. Dan begitu pula dengan yang lainnya. Yuk, langsung kita coba! Yang pertama, kita coba pola nomor 05. Nah, ini menggunakan sepatu T atau sepatu serbaguna. Tuh, lihat hasilnya teman-teman, rapi banget kan? Next, kita coba pola 12. Nah, ini harus kita ganti dulu label jahitannya. Karena kita menggunakan sepatu blend ham food atau sepatu kelim sembunyi. Nah, ini biasa diaplikasikan pada bawah lengan atau bawah kemeja supaya jahitannya tidak terlihat dan menjadi lebih rapi. Next, kita coba pola jahitan nomor 42 dengan menggunakan sepatu jahit satin. Nah, kali ini kita coba motif yang unik yaitu bentuk hati. Nah, ini cocok banget buat tambahan dekorasi outfit kamu yang polos. Kelar deh, itu dia tutorial menggunakan mesin jahit digital Heavy Duty 6605C. Gampang banget kan, teman-teman? Nah, kamu mau dibuatin konten apa lagi? Komen di bawah ya!